Indonesia, Indonesia, Indonesia Bos, suasana kemerdekaan masih kental banget kan? Boleh dong sekalian kita bikin resolusi kemerdekaan dengan tekat merdeka finansial sejak muda. Demi cita-cita, muda kaya raya, dua bahagia, mati masuk surga. Makanya yuk atur keuangan kita bos. Pertama nih kita wajib tentukan dulu dengan tegas tujuan finansial kita bos. Misalnya dengan bikin pos-pos keuangan yang kudu dipatuhi dengan disiplin. Kalau kita kenceng nih ngaturnya, gak bakal ada duit yang tau-tau abis sia-sia buat hal-hal yang gak jelas juga. Nah kita juga kudu rajin banget melacak dan catat semua pengeluaran bos. Pengeluaran wajib kaya buat uang makan, biaya transport, biaya rumah tangga, dan lain-lain siapin duluan. Terus, budget hiburan dan rekreasi nih yang kudu detail nyatotnya. Karena pos ini tuh rawan dan gampang banget jebolnya. Next, siapin deh dana darurat di luar tabungan rutin. Bagus lagi kalau kita sisihkan budget buat asuransi. Jadi kalau sewaktu-waktu amit-amit kita jatuh sakit, udah gak panik lagi nyari duit buat nutup biaya rumah sakit. Atau kalau enggak, ya minimal kita punya rekening tabungan khusus yang dikunci rapet. Cuma boleh dipakai saat darurat banget. Nah, buat masa depan, investasi jelas penting sangat. Ini yang bakal melipat gandakan nilai uang kita bos. Pilihannya bisa macam-macam. Mulai dari invest properti misalnya, atau saham dan surat berharga, reksa dana, atau yang paling ringkas emas alias logam mulia. Bisa nih kita beli mulai dari yang 1 gram bos. Bahkan belinya bisa dicicil bos. Oke, selamat menata keuangan Anda bos. Biar kita bisa merdeka finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya.